Sahabat Liputanam.com, 5 berita hangat dari dunia olahraga telah menanti Anda dalam News Flash Sport hari ini. Bersama saya, Teresia Melinda Endresari, inilah News Flash Sport selengkapnya. Berita pertama dibuka dengan kabar kepindahan mega bintang Argentina Lionel Messi ke Inter Miami. Seperti diketahui, pesepak bola berusia 35 tahun itu sudah menetapkan hati untuk memilih klub barunya musim depan. Meski mendapat tawaran dari Barcelona dan kubu Arab Saudi, Messi lupanya memilih untuk hijrah ke MLS bersama Inter Miami. Kehadiran Lionel Messi pun langsung memberikan efek instan kepada klub barunya. Laporan mengungkap jumlah followers Instagram klub MLS itu naik tesat usai beradarnya kabar terkait transfersan bintang. Sebanyak 1 juta tambahan pengikut baru berhasil didapatkan oleh Inter Miami hanya dalam kurun waktu 12 menit. Wow, luar biasa ya magnet Lionel Messi, sahabat Liputanam.com. Dari Lionel Messi kita beralih ke pemain Inggris Jude Bellingham yang kabarnya memilih untuk melanjutkan karir di Liga Spanyol. Laporan mengungkap gelandang berusia 19 tahun itu sudah sepakat untuk bergabung bersama Real Madrid dengan kesepakatan senilai 103 juta euro disertai bonus. Sayangnya, kehadiran Bellingham di Real Madrid justru dikhawatirkan bakal membuatnya menjadi cadangan tak terpakai. Pasalnya seperti kita ketahui, Carlo Ancelotti hingga kini punya sejumlah gelandang berkualitas dalam squadnya. Tanggapan kamu gimana, sahabat Liputanam.com? Kira-kira berhasil nggak ya Jude Bellingham bersaing di Real Madrid? Berita ketiga masih nggak jauh-jauh dari bursa transfer. Kabarnya, klub Raksasa Liga Inggris Manchester United berencana merekrut keeper baru pada musim panas. Sebagai mendiketahui, David Degaya sejauh ini selalu menjadi keeper pilihan utama MU. Akan tetapi, kontraknya bersama Setan Merah bakal habis pada penghujung Juni ini. Kabar menyebut manajemen klub sejatinya juga sudah berupaya menggelar diskusi untuk memperpanjang masa tinggal sang pemain. Akan tetapi, Degaya kemungkinan nggak bakal menjadi keeper pilihan pertama lagi musim depan apabila Setan Merah berhasil mendatangkan penjaga gawang baru. Pendapat kamu gimana, sahabat Liputanam.com? Setuju nggak nih kalau Manchester United punya keeper baru? Dari sepak bola, kita beralih ngebahas squad bulu tangkis Indonesia yang tampil di ajang Singapore Open 2023. Seperti diketahui, pasukan Merah Putih baru saja menentaskan pertarungan babak 16 besar pada Kamis 8 Juni kemarin. Sayangnya, dari sejumlah penggawa yang turun, hanya dua wakil yang berhasil melesat ke perempat final. Mereka adalah ganda putra Leo Rolikarnando Daniel Martin serta tunggal putra Antonis Nisuka Ginting. Ada pun nama-nama andalan lain seperti Muhammad Aslan Hendres Tiawan, Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjia Sukamulyo, hingga Gregor Yamaris Katuncung harus kandas di putaran kedua. Berita terakhir datang dari persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Laporan di situs resmi PSSI per 7 Juni lalu menyebut anggota squad Garuda hingga kini belum sepenuhnya hadir untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Beberapa nama memang masih terikat kewajiban dengan klub masing-masing di luar negeri. Ada pula Yancey Yaakob Sayuri serta Reza Arya Pratama yang masih harus membela PSM Makassar di playoff Liga Champions Asia. Sementara itu terdapat pula dua pemain lain yakni Rizky Ridu dan Wittan Sulaiman yang belum kunjung dilepas oleh Presidia Jakarta. Untuk itu, manajer timnas Indonesia Sumarji memohon pengertian dari klub agar mengizinkan para pemainnya bergabung dengan timnas Indonesia. Itu dia sahabat Liputanam.com 5 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seru lainnya. Saya Teresia Melinda Dersari pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.